Pemirsa mengawali berita yang pertama dengan menggunakan motor dinas Dandim 0727 Karanganyar bersama Bupati Karanganyar dan Forkopimda melakukan peninjauan lokasi TMMD. Dengan menggunakan motor dinas Dandim 0727 Karanganyar bersama Bupati Karanganyar dan Forkopimda melakukan peninjauan lokasi TMMD. Dandim 0727 Karanganyar Letkol Infantri Ihsan Agung Wibowo mengatakan peninjauan tersebut dilakukan agar TMMD ke-109 di Desa Jatiwarno dapat berjalan dengan lancar dan saat penutupan nanti bisa selesai tepat waktu. Menurutnya selain jalan yang akan dilakukan pengerasan, pos ronda juga akan dilakukan perbaikan. Jadi latar belakangnya bukan cuma kita melihat dari faktor kemudahan akses ya, tapi memang pertimbangannya banyak. Dari segi ekonomi, kesejahteraan masyarakat tentu saja akan meningkat karena mempermudah akses itu berarti jalur itu menjadi lebih dekat. Yang tadinya memutar, memakan mungkin BBM yang lebih banyak dengan adanya jalur ini menjadi lebih dekat. Kemudian kenapa jembatan? Kenapa jalan? Karena itu satu rangkaian. Kalau misalnya jalan saja tidak dijembatannya juga tidak bisa dilewati. Kemudian kenapa di tempat ini? Di tengah-tengah bisa kita lihat itu adalah diapit oleh daerah pertanian yang diapit oleh dua sungai. Artinya hasil-hasil pertanian yang ada di sana itu tidak bisa lewat apabila musim hujan. Nah kalau musim hujan kan tidak bisa dilewati itu akan mengulitkan petani itu sendiri. Terus sebelumnya tidak ada jembatan ini? Ini jalannya sangat kecil, kemudian di sana itu juga tidak bisa dilewati oleh mobil. Dan konsepnya apa dan punya penggunaan untuk pembangunan jembatan ini? Konsep secara ekonomi itu tadi kemudian dari segi pendidikan yang sekolah di sana bisa dimasuki dari sana. Kemudian secara sosial yang tadinya dua kampung yang saling berjauhan maka bisa didekatkan dengan adanya jalan. Tim Liputan melaporkan.